Hai, Mike disini. Belakangan kita di NR udah sering bahas ya, laptop-laptop mainstream ataupun laptop gaming yang memberenikan dirinya sebagai laptop yang cocok untuk content creator. Nah, tapi kira-kira gimana sih bentuk laptop yang benar-benar diciptakan untuk content creator? Ini dia, Konsep D3 Azo Pro. Sebagai mana kita tahu, Konsep D merupakan merek di bawah Acer yang ngeluarin produk-produk yang didesain buat kalangan profesional macem arsitek, 3D designer, ilustrator, insinyur, game developer, hingga video editor. Tahun-tahun lalu kita emang udah sempet nyobain Konsep D5 serta Konsep D7, tetapi keduanya itu basically masih pake spek standar laptop biasa, ditambah layar 4K Pantone yang diwarnain putih doang. Kali ini, kita kayak ngerasain laptop yang benar-benar baru dan didesain dengan sangat spesifik. Keseluruhan bodinya warna putih memang sudah jadi ciri khas Konsep D terbuat dari bahan metal magnesium aluminium karena ini produk premium. Tapi kan di belakangnya ada Azo dan ada Pro. Apakah arti dari nama tersebut? Kita mulai dari Azo-nya dulu. Konsep D3 Azo Pro bisa disebut sebagai laptop 2-in-1 karena bisa menyembunyikan keyboard-nya di balik layar sehingga jadi tablet. Tapi ini bukan pake mekanisme flip yang biasa kita liat. Mekanisme Azo ini menambahkan satu lagi engsel di belakang layar, makanya ini jadi makin tebel karena ada tambahan frame. Dengan begitu, laptop ini bisa diatur angle-nya bahkan dilipet ke mode tablet tanpa memuterbalikan keyboard. Solusi praktis dan elegan bagi para ilustrator yang sangat sering menggunakan layar buat gambar. Buat mempresentasikan pekerjaan pun, ini juga jadi enak banget. Tinggal di-flip tanpa harus puter balik laptop. Udah gitu kan kita seringkali juga kerja di tempat yang sempit. Ketika layarnya ini dibuka dan agak dimajuin, itu bisa menghemat tempat dibanding mode laptop normal. Nampelnya ini pake magnet yang kuat ya, jadi jangan sampai tangan kalian kejepit. Hanya saja, kalau mau dijadikan tablet handheld itu agak sulit, dengan bobot mencapai 1,7 kilo. Terus, apakah ada yang spesial dari layarnya sendiri? Hmm, sayang sekali soal resolusi ini masih terbatas di Full HD. Mungkin Acer mikir, karena ini laptop 14 inci jadi fine-fine aja, atau sebagian besar drawing tablet profesional di pasaran, masih pake resolusi segini. Tetapi, soal warna jelas ngemain-main. Ada label pentone, demi gamut, dan akurasi tinggi. Terus, finishing kacanya ini gak glossy seperti biasa, tapi doff, biar gak gampang nempel sidik jari, dan ada sensasi kayak kertas, saat menggunakan stylus. Jujur, kami bisa bayangin ini enak banget buat para komikus, apalagi stylus Wacom AES-nya disimpan dan di-charge secara internal. Yes, emang kecil, tapi memastikan kalian gak pernah akan ketinggalan stylus. By the way, kalau kalian mau beli stylus yang lebih besar, pastikan protokolnya Wacom AES, bukan yang MPP. Webcam, tentu tetap ada. Fingerprint reader yang nyatu sama tombol power berada di samping kiri, ditemani percolokan, mulai dari mini DP, Thunderbolt 3, HDMI charging port, serta slot gembok. Lanjut kanan ada kombo audio jack, slot SD card berisi dummy, serta dua port USB-A 3.2 Gen 1, yang salah satunya always on. Pasti banyak yang langsung bertanya, kenapa masih Thunderbolt 3, gak Thunderbolt 4 sekalian? Well, alasannya pada saat awal tahun laptop ini keluar, Tiger Lake H45 belum masuk pasaran. Again, buat para profesional, itu bukan masalah besar, mereka prefer hardware yang teruji, bekerja dengan baik, dibanding sekedar hardware terbaru. Di benchmark sih, 10750H ini kesannya gak ada apa-apanya ya. Skor juga di bawah rata-rata Core i7 10750H yang kami uji di laptop-laptop gaming. Kelihatan CPU-nya di limit biar adem. Tapi, tapi nih ya, ProDinama laptop ini berarti udah pake kartu grafis Nvidia Quadro, tepatnya Quadro T1000. Untuk skenario real world, macam editing 4K di Premiere dan render CUDA di Blender, ini gak kalah kenceng dibanding laptop-laptop gaming Intel dan AMD terbaru di harga yang sama, ngalahin GPU macam RTX 3050. So, jelas, speknya masih relevan untuk workload-workload profesional, terutama kalau kerja di perusahaan-perusahaan yang mewajibkan kita punya GPU ISV certified. Sebagai Quadro Entry Level yang menggunakan chip TU117 seperti GTX 1650 laptop, T1000 pada dasarnya gak didesain untuk gaming. Cyberpunk setting medium sih jalan ya, main game berat tetap bisa meski gak didesain untuk hal tersebut. Alasan kenapa performa CPU di limit adalah biar adem dan gak berisik. Padahal kalau kita lihat, ada sistem dual fan yang ngebuang keempat heatsink di tiga arah. Sebagai gantinya, performa pun konsisten lulus stress test walau ya di keyboard relatif terasa panas. RAM 16GB-nya soldered, gak bisa di-upgrade bagi creator yang butuh lebih dari itu, tapi ditemani SSD WD-SN731TB dengan speed yang sangat oke. Beralih ke aspek input-inputan, keyboard-nya ini standar konsep dia, feel standar dengan backlit orange satu tingkat. Sayangnya warna ini gak bisa diganti bagi yang gak seneng warna oran. Lampu capstock ada, fungsi F and lock ada, kolom page up, page down, home, dan end-nya itu sama media control. Lucunya nih ya, di pojok kanan atas tetap masih ada tombol power meski udah dari samping kiri. Terus di sebelahnya ada tombol D, yang kalau dipencet ngeluarin fitur color picker, praktis buat seorang ilustrator, dan di sebelahnya lagi tombol buat switch window aplikasi secara instan. Touchpad-nya pun luas dan nyaman, klik empuk sehingga enak dipakai saat lagi gak nyolok mouse. Daya tahan baterai ada di sekitar 7 jam penggunaan ringan. Standarlah buat laptop yang gak pake CPU seri H. Adapter 135W yang disertakan pun lebih kecil dari laptop-laptop yang umumnya pake Core i7 versi 45W. Oh, di atas keyboard itu bukan speaker ya, melainkan ventilasi. Speakernya sendiri di bawah down-firing, dan kualitasnya so-so aja. Sekilas memang mudah sekali ya, mendang-mendingin laptop ini bagi seorang pengguna casual. Tapi di sisi lain, ini solusi yang bagus banget buat profesional-profesional tertentu, yang butuh semacam Surface Studio versi portable, ditemani CPU dan GPU yang lebih capable dari rata-rata Ultrabook yang ada di pasaran. Ya, kami tau sih, GPU Quadro pasti bikin mahal laptop profesional. Cuma dengan harga hampir 30 juta pun, konsep D3 Acer Pro tetap lah laptop niche yang punya pasar berkat unikan font-factor, ditambah OS bawahnya udah Windows 10 Pro, bonus membership Adobe CC 3 bulan. Maybe kalau nanti Acer bisa refresh CPU, tambahin RTX 3000 series, dan ada opsi layar 4K di harga yang sama, bisa dipastikan ini laptop content creator yang sangat recommended. Apakah ada di antara kalian yang butuh laptop semacam ini? Silahkan pendang mending, jaga kesehatan, and as always, stay safe! Sub indo by broth3rmax